Halo bro ya balik lagi sama channelnya nanti bro di video kali ini gua mau pakai hero butterfly bro dan jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan loncengnya ya bro langsung aja ke gameplaynya bro kita ambil bab merah dulu ini Hero Assassin ya bro usahakan sih untuk butterfly ambilnya kan bab merah dulu bro biar lebih cepet aja gitu farmingnya karena kan dia nggak butuh mana tuh nggak pakai mana jadi bab biru itu ya paling cuma nambah di cooldown aja sih bro dan untuk combo skill si butterfly itu skill tiga ya gua sih kalau gua itu seringnya itu pasainya skill tiga lalu skill tiganya tuh diarahin ya bro lalu skill satu ke satu dulu lalu skill dua tapi ada juga yang langsung skill tiga dua satu kalau gua tiga satu dua bro biasanya gua seperti itu bro kita farming dulu karena butterfly itu harus sampai level 4 dulu bro harus ada ulti minimal harus ada ulti bro kalau enggak ada ulti susah tuh buat ngejar musuhnya tuh buat ngelok musuhnya tuh susah karena cuma skill tiga yang bisa ngelok lumayan jaraknya jauh gitu Sorry ya kalau gua nih mainnya agak nob tohnya udah lama nggak pakai BF nih cu it's over time to die war 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 jadi pakai BF harus benar-benar nyampas sih kamu dua nah itu setia apa yang itunya tuh suka kepencet mulu cowok gue tuh lebih suka yang dulu sebetulnya juga terpain itu terpain itu daripada yang sekarang tuh gua suka belum terhadap itu so dapet dong hati-hati mundur-mundur co mundur gue secara pico nah ini sekarat ya kalau bisa sih kalau kalian jangan ngikutin kayak gini tuh darah sekarat kayak gini tuh kalau bisa recall dulu karena takutnya kan diciduk sama asasin musuh apalagi tuh asasin musuhnya tuh siapa sinestrea atau siapa sih yang bisa ngilang-ngilang itu jadi tidak ketahuan kok kalau dia hidup kita kekelihatan gitu dimat tim gua tuh pengennya pakai Tara ya lalu asasin ems asasinnya kan gua nih yang jangan channel butterfly lalu yang offline arnya atas itu sirioma terus archernya itu si tel anas sama magiknya tuh si argus eh bukan argus siapa sih gua lupa lagi cowok ya kakek-kakek tuh penyihir api mati nih gua anjir nah kelemahan butterfly itu kadang susah kabur cok ya susah ngejar susah kabur juga gitu itu kelemahan si butterfly cok karena dia nggak punya skill-skill yang ngedas cuma skill ulti doang gitu itu juga kan cuma lingkaran ini paling berapa hitungannya berapa speaker lah paling jaraknya gitu terlebih paling kabur pakai skill 1 itu juga cuma nambah musik pesengurangi musik ke musuh kalau untuk skill 2-nya itu nah itu skill 2-nya tuh yang ngelemparin apa saya pedang untuk ke depan lalu ntar attack normalnya itu nambah attack speed yang paling sakitnya tuh skill 2-nya toh itu yang paling sakitnya sih terus kenapa gua nggak langsung skill 2-nya habis ulti tujuannya kan supaya musuh itu kalau kalau langsung skill 2 biasanya musuh langsung kabur tapi kalau skill 1 dulu ajar mati masih dulu ntar gua habisi dulu cok nah nah kan kalau langsung skill 2 tuh kalau menurut gua gitu emang sih cepat-cepat mati kalau pakai skill 2 sudah lagi toh nah ini nih yang farming itu siapa eh dikanya sih itu apa bukan sih pokoknya suka nambah lagi tuh darahnya tuh cok sinestria ya atau apa sih namanya tuh gua juga mau pengen-pengen beli tuh hero katanya sih lumayan OP katanya tapi kagak tahu makanya bisa kagak ntar karena gua juga udah semua hero bisa bro emang kalau belajar masih bisa cuma makinnya ada yang bisanya cepet ada yang bisanya cuma bentaran doang bro nah gua paling males kalau yang lama bisanya gitu berarti kan tingkat kesulitannya tuh lumayan bro kayak satu si Superman gua tuh kurang bisa terus kalau asasin tuh si Murad kurang juga bro mundur 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 agak ngekill juga kalau cuma asis-asis gitu yang penting kesering mati cok karena kalau early itu hitungannya pakai yang farming gitu misal assassin gitu yang farming nih gua ya udah gua gitu yang bagian hitter-hiternya ngekillnya gitu yang benih itu mm jangan sering mati kalau buat live game si butterfly itu kadang-kadang jadi ampas dong cuma bisa ngandelin mm atau archernya gitu itu ada siapa sih yang goyang-goyang tuh fighter kalau kesalah tuh semua yang keras Ignis itu namanya si Ignis gua Argus anjir Argus Ignis-Ignis-Ignis cokh namanya tuh si Ignis penihir api mage dia bro oh musuhnya tuh gua kagak tahu coba cuma tahu si di palhen begini tuh yang farming tuh coba di senestria ya anjir gue Sony kagak tahu tuh sikil musuhnya tuh gimana gitu sama mainnya gimana minimal kalian juga harus tahu Bro walaupun lu kagak bisa mainnya nya minimal lu harus nyoba supaya lu tahu Oh musuh kita tuh dulu biasanya pakai skill ini dulu skill ini dulu tahu skillnya udah keluar nah baru kita hajar 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 itu bro si misil andalannya udah keluar itu ya Bro nah baru terus Miss gitu ya tujuannya itu buat kalian kalau supaya bisa cepet ngerti yang namanya main moba atau cita-cita jadi pro player 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 anjir-anjir itu yang siapa sih yang ada bonekanya tuh namanya duk ampun Hai seling gua gua kagak tahu mainnya juga oh matai nah itu bro kurang lebih seperti itu karena bata-bata itu daripada kabur ya Bro lebih baik terus hitro ini enggak papa mati juga minimal skill 2 jadikan lumayan lu skill 2 masih satu nah itu gak salah karena emang butterfly itu hitungannya hero early bro asal jangan keseringan mati-mati di awal aja kalau di akhir mati ya wajar sih emang udah ampah sih butterfly tapi masih disana ada gunanya gitu Bro minimal nasih hit ke mm-nya sekarang yang musuh gitu atau minimal HP 1 gitu kalau mati ya segala masalah juga bro namanya juga akan pertarungan Sok yang namanya perangkan gak semuanya yang satu jadi abu yang satu jadi orang itu ya Bro nah orang-orang pindu pilih hai 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 lupo koko kodiem si anjir 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 ah ya black nih kan itu itunya hijau ya kok diem si anjir begini tuh suka ada error gini so gak tahu nge-lagget tahu nge-prese gitu gimana nge-prese gitu tapi kan kalau nge-prese otomatis musuhnya juga diem cok nge-prese kalau ini kan musuhnya juga kelihatan gerak cok nge-prese anjir ah hai 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 saya kalah isi anjir mm-nya gimana nih mm jadi kalau menurut gua gitu ya Bro itu bisa mungkin kalau kalian pakai mm-nya jadi bukan masalah sulit bukan masalah opennya Bro tapi sebisa mungkin kalau lu pakai mm-nya apalagi kalau gak jamal ya bro Pakailah mm-nya bener-bener hero-led-game tech speednya cepet contoh kasih palen nah itu kan hitungannya led-game Bro nah kayak violet tuh bukan hero-led-game Bro walaupun mm-nya hai 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 nomor 2 eh yaitu paling di-early ke-mid game pertengahan pertarungan atau pertengahan match gimana nih soalnya tanknya secara tuh kan freeze anjir mau nge-like ini mati lagi lu anjur ajalah hai 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 pengen tarasi cok cara tuh lumayan demikinya gitu cuma Hai susah buat cover musuh cok ya Hai ebook cover musuh cover temen soalnya kan dia gak punya segi skill yang stun yang dorong-dorong gitu crowd ngomong-dorong ke-3 satunya doang itu juga akan paling areanya kurang gede cok gimana lagi nih gimana leh ya pokoknya Bro kurang lebih seperti itu Bro jadi buat main terbaik itu jadi sebisa mungkin harus benar-benar nyampang tapi nyampang di sini ya bukan berarti harus langsung mundur Bro sebisa mungkin terus hit semua habis-habis deh gue bisa sudah tutup lagi soh Oh iya ya kan butter payang dulu tuh Halo kalau kita apa nge-kill atau asis Hai otomatiskan skillnya langsungnya lagi semua Bro kalau yang sekarang tuh enggak bisa kalau cuma asis cuma ngurangin cooldown ya kalau udah salah plus kalau nge-kill misal sama skill 2 ke-2 nya langsung nyala yang lainnya cuma ngurangin cooldown terus ada itu tuh stak yang itu tuh yang dibawah HPnya tuh warna putih tuh kan ada tiga tuh staknya kalau udah nge-kill crap atau minion nambahin tak itu Bro atau musuh gitu jadi pas setaknya udah full udah yang kuningnya terlihat adanya bisa skill yang dipakai misal skill tiga tuh itu udah full kalau skill tiganya bisa dipakai dua kali Bro just one night I can't work like this tapi gua lebih suka yang dulu gitu sekarang tuh jadi agak susah apa cuma emang lebih tebal sih itu ada apa dunia tuh apa skillnya tuh kalau dulu kan gua suka pakai item yang tank tuh kalau kill atau asis tuh nambah apa HP tuh nah gue suka apa-apa yang itu cowok my jadi abis nge-kill tuh nambah lagi abis nambah lagi uh kecil atau asis itu nambah lagi nambah lagi uh ya gesok mantep banget cuma sekarang udah nggak ada itemnya so aku sama siapa ncnetu siapa sih yang punya apa itu karena Garena cuma dev devlognya aja ya udah gesok devlog developer yang Asia Tenggara Garena tuh kalau yang mengembangnya sih kan temen-temen kalau kesan sama timi 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 studio ajar gak sorry ya Bro gua nih Aduh salah gua salah ngelur anjir enggak apa-apa lah emang udah lag game juga toh Riyoma Riyoma double kill Riyoma nya double kill towernya anjir bukan musuhnya Woi Aduh ampun Aigma Archer Archer nya kayak kai anjir turutnya dong turutnya turut gua bacotin lah semu kalau turutnya tuh udah habis tuh pagi mm sekarang udah legend tuh gua aja dengan item terakhir nih nah yang baru dibeli tuh itu item terakhir so item yang hidup lagi so item peng item di pen tes deso 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 dan musuh lagi gue paling males tuh kalau mm gilet game tuh mati mulu gitu ajar mau hidup lagi lagi kok eh iya anjir triple kill di squad kill cok gua kirain udah cuma triple kill doang buat juco BFnya cok BF siapa tuh anjir penasaran lah gua kalah juga bro tapi harus menang dong storm itu udah habis cok destroy the tower 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 Aduh nggak ada mm-nya cok nah gini cok butuh mm gilet game tuh kesini cok buat nukus tower makanya kalau mm udah sering mati udah susah coy kecuali kalau si janis yang farmingnya gitu nah baru cepet bro gua langsung mundur aja Bro enggak ngambil blessing babnya tuh semuanya tekut meninggoy nih sekarang coy kalau meninggoy ntar jadi masalah lagi coy ini ngapain sih si Ignis gua lagi nambahin darah nih anjir ikutin mulu si asem ini biar gak perlu Riko gitu bro Sip 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 ini kelamaan cuy jumpa ini kelamaan cuy nah gini bro bedanya kadang di AWP tuh menang di awal belum tentu menang di akhir sama aja sih DMA juga cuma hampir sering tuh gua di comeback kalau di AWP Bro bro hampir hampir sering kalau di MLC jarang ya ya walaupun kadang itu ada tapi terlalu sering oke kalau di AWP tuh gua sering oke BF mobil banyak ujung-ujungnya kalah anjir jadi harus benar-benar cepet masih menang apa winnya tuh harus cepet bro duh susah bener ajar Terut kenapa enggak kagak kepalenya ya gua ya kan itu si paling lebih sekarat ya Nah udah los anjir los los anjir ah mm-nya mati mulu cok mm-nya mati mulu cok Aduh gaguna amat lu anjir ini udah let game bro hitungannya bro ini udah berapa menit nih 23 coy 23 menit coy udah kalah nih is masih selamat coy selamat coy selamat coy masih selamat coy oke kita ajar lagi coy kebetulan nih musiknya lagi enak nih coy musiknya itu dari elektronomi aku NCS bro tapi gua lupa lagi nih judulnya apa bro asyik harus menang dong harus menang dong gua ambil bak merah dulu bro ya lebih sakit bro butterfly butterfly coy dan gua nih belajar apa belajar AOP gitu ya gue sering lihat videonya se-eja gaming ini cuma sayang aja gamingnya pensi bro gara-gara dibully oleh player-player yang so elit itu ya Cok tanahkan orang sedikit di masalahin ajar lagi so kejar lagi cowok mati ya retreat gua susah eh udah lihat mundur-mundur-mundur cok eh sakit itu sekaliannya co alam 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 tahan dulu tahan Cok nunggu momen Cok nunggu momen yang penting palhennya nisah dari musuh dikit aja itu dikaper mulu tuh sama yang yang bawa boneka jagain-jagain itu DS Coy jagain DS Coy ada musuh Cok mundur mundur-mundur cok mundur jangan warco nah kalau pakai yang M kan disepet nih just one I can't work like this Tartar Tartar Tunggu musuh dulu bro rumah malah ngeluar di ampun aduh nah ini pahalian eh mantep lu anjing mati eh minggu si pahaliannya mati dulu anjir mati hidup lagi eh eh ras anjir Aduh ya udah berapa menit bro 27 bro kelamaan nih bro ya Aduh bsd sama bantuin ya mau bantuin bersama bantuin dia mau nah kalau gua nyimpen DS tuh ya Bro PS kalau bisa pasin sama Minion ini gua mau ke belakang dulu ya Bro gua biasanya seperti itu aja bro strateginya biar simpel ajalah barengin nah jadikan ditegahin tuh si DS nya sama apa Minion pahen pahen ajar sejar lagi tuh nah pahen Minion-minion bersihin co ajar 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 tower 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 ben juga ya Bro lumayan lama juga nih Bro perjuangan okay Bro segitu aja bro video kali ini dan jangan lupa like comment subscribe dan menyalakan lonceng jika ada saran masukkan tulis aja di kolom komentar mp kan bro buat yo bro asyik Oke Bro salam salam sepi sub indo by broth3rmax